Om Swastiastu Pada video pertama di mata pelajaran Laundry section B Kita akan membahas mengenai Proses dari pengambilan jurnia Hingga pengembalian yang pertama Ada pun tujuan pembelajaran ini Diharapkan siswa mampu Mengaplikasikan proses pengambilan Hingga pengembalian kisian Ketama-tama Baik, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini Diawali dengan penjelasan folet Baik, selanjutnya kita langsung Pada perkenalan alat dan kemikal Yang digunakan di Laundry section Ada pun alat yang digunakan oleh seorang folet Pada Laundry section Itu yang pertama ada folet Yang kedua ada Laundry list Yang ketiga ada Permanent Pen Dan yang keempat ada Laundry bag Proses yang kedua yaitu checker Checker sendiri adalah proses pengecekan terkait kondisi cucian Maupun barang-barang tamu yang mungkin saja tertinggal pada cucian tersebut Ada pun alat yang digunakan dalam proses checker Yang pertama ada basket Yang kedua ada Laundry list Permanent Pen Jadi pada proses checker Ini akan dilakukan pengecekan Disesuaikan dengan Laundry list Yang telah dibawa oleh folet Yang kedua ada Selanjutnya yang ketiga ada proses marker Marker sendiri itu adalah suatu proses menandai cucian Agar tidak tertukar satu dengan yang lainnya Ada pun alat yang dipergunakan dalam proses ini Adalah sebagai berikut Yang pertama Gun marker Yang kedua ada linen marker Yang ketiga ada pink tank Yang ketiga ada pink tank Yang ketiga ada permanen pen Yang ketiga ada yang ketiga ada yang ke-6 adalah Laundry list Dan dalam setiap proses, luang rilis muflal ada sebagai pedoman untuk melakukan swabdo kegiatan. Yang pertama, ambil jar marker. Selanjutnya, masukkan fintech pada jar marker. Kemudian, ambil linen marker. Masukkan pada jar marker, dan selanjutnya, ambil cucian. Kemudian, tancapkan tangganan marker. Dan proses marker berakhir sampai di sini. Selanjutnya, proses yang keempat itu adalah sorting. Di mana sorting ini adalah proses pemilahan cucian berdasarkan beberapa di antaranya. Yang pertama, warna cucian. Yang kedua, jenis cucian. Yang ketiga, proses. Yang keempat, servis. Dan yang kelima, berdasarkan tingkat kekotoran dari cucian. Selanjutnya, untuk alat yang digunakan pada saat sorting. Yang pertama, itu ada basket. Yang kedua, ada laundry list. Berikut kegiatan sorting yang dilakukan berdasarkan warna apa kayaknya. Oke, next, selanjutnya ada proses worsting. Di mana worsting ini adalah proses pencucian pakaian kamu. Ada pun alat yang digunakan pada proses worsting ini berbeda-beda sesuai dengan teknik yang akan digunakan dalam proses pencucian. Yang pertama, ada proses pencucian secara manual worsting atau pencucian manual. Yang mana alat yang ingin digunakan, yaitu yang pertama, ada zinc. Yang kedua, ada hand rub. Tiga, ada veil. Keempat, ada water coat. Yang kelima, ada gelas takar. Atau bisa juga diganti dengan sendok takar. Dan yang terakhir, ada water tap. Selanjutnya, ada teknik otomatik. Yang mana alat-alat yang digunakan pada teknik otomatik ini? Yang pertama, ada semi-automatik worsting machine. Yang kedua, ada full-automatik worsting machine. Selanjutnya, full-automatik worsting machine dengan menggunakan sistem Android. Jadi, penggunanya bisa mengoperasikan mesin ini dengan sistem Android. Itu tadi, alat-alat pada worsting yang kemudian untuk chemical yang dapat digunakan pada proses worsting ini. Yang pertama, itu ada detergent. Pada umumnya, menggunakan detergent. Yang kedua, liquid. Selanjutnya, menggunakan softener atau pelicin atau kayaknya. Nah, ketiga itu merupakan chemical yang umum digunakan dalam proses worsting. Pada kasus pakaian-pakaian, dengan noda-noda membandel, itu membutuhkan spot remover khusus tergantung dari jenis pemotornya. Adapun, spot removernya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hibu untuk menghilangkan noda tinta. Yang kedua, ada rasgo untuk menghilangkan noda tinta. Yang ketiga, ada quickgo untuk menghilangkan noda dari soft drift. Yang keempat, ada bondgo untuk menghilangkan noda makanan atau penyeluman. Yang ketiga, ada yellowgo untuk mengutipkan kembali warna pakaian putih yang telah lumpuh. Yang selanjutnya, ada lightgo untuk menghilangkan noda pada celah bayi. Nah, sekarang kita akan memperagamkan proses worsting dengan menggunakan semi-otometic worsting mesin. Ada pun langkah pertama, yaitu melakukan plug-in mesin ke spot kontak. Kemudian, yang kedua, buka cover mesin. Kemudian, pada wash selector, pastikan mengarah pada wash. wash. Kemudian, masukkan cucian ke dalam mesin. Masukkan cucian ke dalam mesin. Selanjutnya, ambil gelas takar. Kemudian, tuangkan deterjen. Dan, masukkan deterjen pada deterjen box mesin. Deterjen yang digunakan sesuai dengan jumlah pakaian yang akan dicuci. Selanjutnya, nyalakan air. Isi air sesukupnya. Kemudian, ditutup. Atur pada wash selector. kecepatan yang akan digunakan untuk mencuci. Gentle, normal, ataupun strong sesuai dengan jenis tight. Kemudian, tutup cover mesin. Dan, atur wash timer. Nah, selanjutnya, pastikan kembali keadaan drain selector mengarah pada status drain. Untuk memuang kembali lima. Kemudian, buka cover mesin. Lihat, apabila cucian masih terdapat busa, bisa dilakukan proses pembelasan kembali. Namun, apabila dirasakan sudah cukup, bisa menuju proses selanjutnya yaitu extracting. Jadi, masukkan pakaian ke mesin extracting. Dan, kemudian, atur spin timernya. Selanjutnya, jika pada spin timer telah kembali ke posisi awal, maka cover bisa ditutup. Dan, pakaian bisa diambil untuk diletakkan ke baterai, dan selanjutnya dipindahkan pada mesin dryer. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.